Amarah bos maskapai Susi R, yakni Susi Pujastuti, kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tak terbedung setelah menyandra pilot Susi R, Kapten Phillips Mertens. Susi melampiaskan kemarahannya saat berkomunikasi melalui telepon dengan aktivis sekaligus pendeta Karel Pil Erari soal penyandraan pilotnya. Video rekaman suara yang menunjukkan kemarahan Susi pun kini viral di media sosial. Dalam unggahan video akun Twitter at Partai Sosmed, pada Sabtu 6 Mei, Susi Pujastuti murkah karena hingga kini pilot Susi R tak kunjung dibebaskan oleh KKB Papua. Diketahui beberapa waktu lalu membakar pesawat Susi R dan menculik pilotnya. Pada rekaman yang beredar, Susi yang berbicara dengan pendeta Karel mengungkapkan sejumlah hal yang membuatnya marah. Termasuk penembakan terhadap anggota TNI di sana, Susi menceritakan bahwa dirinya sudah 20 tahun menyediakan pesawat untuk membantu kebutuhan masyarakat Papua. Bahkan maskapainya setiap harinya terbang 70 hingga 90 kali ke gunung-gunung dengan membawa makanan hingga berbagai macam obat-obatan untuk masyarakat Papua. Selain itu, dirinya juga mengaku acap kali memberikan obat-obatan, bahkan mencuci luka langsung masyarakat Papua. Hal ini sepertinya dilakukan kepada masyarakat di Mamit, Distri Kembo, Kabupaten Tolikara, Papua. Susi bahkan mengatakan jika bisa dia akan menyelamatkan pilotnya dengan meminta bom kepada TNI untuk mengebom sendiri KKB Papua. Lebih lanjut, Susi juga menyoroti penembakan terhadap anggota-anggota TNI oleh KKB yang membuatnya geram. Saking kesalnya terhadap tindakan KKB, pimpinan Egyanus Gogoya, Susi mengaku sampai menangis. Dalam rekaman suara itu, Susi juga terdengar sesenggukan karena menangis. Susi mengakui bahwa selama ini dirinya mencari makan di Papua. Akan tetapi yang mempertanyakan kejahatan apa yang telah diperbuatnya untuk masyarakat Papua sehingga KKB membakar pesawat dan menculik pilotnya. Sebaliknya yang justru mempertanyakan sikap KKB yang justru terkesan membiarkan begitu saja terhadap mereka yang hanya mencari untung saja di Papua. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!